Halo YouTube, please meet Pitbox Tamiya Apa kabar kalian semua? Moga-moga kalian semua dalam keadaan yang sehat Salam kenal dari Pitbox buat kalian semua Semoga konten-konten Pitbox bisa bermanfaat Dan bisa buat kita sama-sama belajar tentang Tamiya Khususnya Mini 4WD So, banyak dari penghobi Tamiya Pengen beli kit, Tamiya cuma nggak bisa lihat isi dalam box Biasanya dibungkus plastik Diselotip sama pemilik toko Supaya isi dalam box aman Nggak hilang Karena dalam box juga banyak parts-parts kecil yang gampang hilang Atau mudah hilang Jadi konten Pitbox nantinya Bakalan soal unboxing Sama review kit dan parts-partsnya Semoga reviewnya bisa bagus Bisa aman Bisa dimengerti Supaya kalian yang pengen beli kit Nggak bingung lagi Isi dalam kit ada apa aja Velg sasis, bodi, roller, dan lain-lain Termasuk gearbox di dalamnya Juga kalian bisa mungkin ngincar Part-parts tertentu yang ada di dalam kit Kayak relgnya Atau bannya aja Atau mungkin sasis Warna-warna tertentu Nah konten ini mungkin nggak Nggak bakalan sempurna Dan kurang komplit Atau mungkin juga ada yang salah Makanya Pitbox akan Sangat berterima kasih Apabila Sahabat Pitbox semua bisa membantu Ngelurusin yang salah Atau menambahin informasi Yang kurang lengkap Di kolom komentar Bawah So Untuk yang pertama Pitbox Bakalan Unboxing Kinhock Clear Purple Special Di video selanjutnya Jadi ditunggu Unboxing Kinhock Clear Purple Special Ayo jangan spoiler ya Sekian dulu Perkenalan dari Pitbox Tamiya Tungguin ya Kita unbox Kit yang pertama ini Supaya nggak kelewat Pencet dulu Tombol subscribe Pencet lonceng Supaya kalian Bisa Nonton yang pertama Atau dinotifikasi Apabila ada Video-video Pitbox Yang terbaru Sekian dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax